selamat menikmati dimana yang kita tahu komposit adalah perbandingan gabungan antara filler atau penguat berupa serat dengan matrik apa itu matrik? matrik itu adalah perkat ya teman-teman jadi secara teori ada tiga itu klasifikasi dari matrik diantaranya adalah logam, polimer, dan keramik nah pada komposit secara umum itu menggunakan polimer ya teman-teman matriknya jadi polimer juga terbagi menjadi dua bagian yaitu polimer termosetting dan polimer termoplastik untuk polimer termosetting perbedaannya dengan polimer termoplastik kalau untuk termosetting itu tidak bisa didaur ulang kalau untuk polimer termoplastik itu bisa didaur ulang contohnya polimer termosetting itu seperti resin polyester epoksi dan yang lainnya kemudian untuk polimer termoplastik itu contohnya seperti botol aqua nah untuk komposit serat alam ya khususnya ini teman-teman ya jadi disini saya akan membahas tentang beberapa serat yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian disini ada serat cabut kelapa ya serat nanas, serat terami, dan serat ijuk ya teman-teman jadi ini serat yang mudah kita dapatkan di pasaran ya pengolahannya tidak begitu sulit kita tinggal beli di pasaran kemudian disini kita bisa menggunakan matrik ya polimer termosetting ya yaitu poliester atau epoksi ya teman-teman selanjutnya untuk metode pembuatan komposit itu ada banyak sekali kita bisa menggunakan metode manufaktur hand up ya jadi ini metode sederhana kemudian ada dua persamaan yang kita gunakan ketika membuat komposit yaitu persamaan fraksi volume dan fraksi berat ya teman-teman ini sumbernya ada di bukunya Ronald Gibson ya 1994 apa perbedaannya antara rungus atau persamaan fraksi volume dan fraksi berat kalau fraksi volume ini dia menghitung perbandingan antara volume serat dan matrik ya seperti itu teman-teman untuk fraksi berat ini dia menghitung tentang perbandingan antara berat serat dan matrik ya jadi berat serat itu nanti dikali jumlah total berat dari matriknya seperti itu teman-teman dan disini kita yang lebih mudah bisa menggunakan fraksi volume ya teman-teman karena ini lebih presisi dan banyak digunakan lebih mudah juga kemudian kita bisa memilih untuk pengujian mekanik ya ini bisa uji tarik uji bending uji impact misalkan untuk uji morfologi atau untuk mengetahui bentuk dan ukurannya suatu spesimen jadi kita bisa menggunakan uji mikro uji makro dan uji sem ya ini sama saja ini teman-teman tinggal pilih salah satu ini juga untuk uji mekaniknya teman-teman bisa pilih salah satu ya oke teman-teman ini poin yang paling penting kita melakukan penelitian oke jadi di penelitian itu kita hanya merubah variasinya ya teman-teman kita bisa bermain di variasi fraksi volume presentasi alkali atau NaOH kemudian waktu perendaman ya dan panjang serat sebetulnya ini masih banyak cuman ini saya jelaskan yang sangat mudah lah jadi bagaimana untuk variasi fraksi volume jadi kita disini meneliti tentang perbandingan ya antara volume serat dan matrik ya atau resin misalkan fraksi volume serat sabut kelapa 1% ya berarti matriknya 99% ya seperti itu nanti itu kita buat 3 variasi misalkan variasi 1%, 2%, 3% fraksi volume serat nanti kita diuji itu diuji contoh diuji tarik, uji bending, uji impact hasilnya seperti apa apakah bagus yang di fraksi 1% atau 2% atau 3% ya seperti itu teman-teman oke untuk presentasi alkali ini kita menggunakan perendaman ya menggunakan larutan kimia ini alkali atau NaOH contoh kita menggunakan perendaman 2%, 5%, dan 10% ya nanti dari ketiga itu ya setelah perendaman kan si komposit dibuat setelah dibuat kemudian diuji mekanik seperti uji tarik, uji bending, uji impact itu hasilnya seperti apa oke next kemudian waktu perendaman ya jadi kita disini meneliti tentang pengaruh waktu perendaman ya misalkan si serat sabut kelapa atau serat alam lainnya lah itu direndam dalam waktu 1 jam ya nanti itu dibuat komposit kemudian yang direndam 2 jam dibuat komposit yang direndam selama 3 jam dibuat komposit nanti diuji mekanik hasilnya seperti apa seperti itu teman-teman apakah waktu 1 jam yang terbaik atau di waktu yang mana gitu kemudian disini ada panjang serat teman-teman ya jadi ini kita meneliti tentang pengaruh panjang serat misalkan komposit dengan panjang serat 1 cm jika dibandingkan dengan komposit yang panjang seratnya 2 cm nanti diuji mekanik itu lebih bagus yang mana seperti itu teman-teman apakah dengan menggunakan panjang 1 cm atau 2 cm seperti itu contohnya teman-teman oke setelah kita menentukan ya beberapa opsi yang ada di atas pertama kita mencari sifat mekanik serat matrik dan kataris ini sudah ada di jurnal teman-teman ya tinggal cari saja untuk densitas serat misalkan teman-teman menggunakan serat hijuk ya ini di jurnal sudah ada biasanya untuk matriknya ini banyak juga di jurnal ya untuk matrik atau resinnya kita bisa menggunakan epoksi poliester dan yang lainnya kemudian ini untuk densitas kataris juga sama ini ada di jurnal kemudian kita yang kedua mencari jurnal yang bisa diubah variasinya teman-teman jadi tidak semua jurnal itu bisa kita gunakan untuk membuat tema tugas akhir ya atau judul tugas akhir ya teman-teman terima kasih telah menonton